Venue utama MTK ke-34 Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di lapangan berjari disidak oleh wakil wali kota Banjarbaru Wartono karena panggung utama acara pembukaan akan digunakan 4 hari lagi atau pada tanggal 21 Juli 2023 mendatang. Sejauh ini para pekerja dari event organizer masih terus bekerja menata panggung utama yang didesain seperti bangunan masjid lengkap dengan menara dan panggung tempat para undangan khusus. Dari pantauan di lapangan masih banyak pekerja yang harus dikejar oleh pelaksana karena masih banyak material yang menumpuk di sekitar lokasi. Dan berdua pikir menurut wakil wali kota Wartono, sejauh ini pihak IO mengklaim untuk pekerja venue utama sudah mencapai 90% dan akan rampung sehari sebelum acara pembukaan. Insya Allah kami melihat kesiapan secara langsung di lokasi di lapangan Dr. Mordani tinggal finishing-finishing saja. Insya Allah yang MPQ Nasional Provinsi Kalimantan akan dibuka pada tanggal 21 malam Sabtu ya dan berjalan dengan wajah. Saya melihat yang penting ini adalah kesiapan yang namanya panggung-panggung dan lainnya juga insya Allah. Kami juga sudah banyak koordinasi sama pelaksanaan TIO dari Amanah. Sudah melihatnya sangat serius menyiapkan tentang pelaksanaan MPQ Nasional Trikota Banjarban, Bensi Kalimantan Selatan. Sementara itu, dari konfirmasi 12 kafila kabupaten kota di luar tuan rumah dijadwalkan ikut berpartisipasi dalam gelaran.